Hai selamat datang di channel review alat sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe nya oke oke nah di video kali ini saya akan mereview sebuah kipas AC portable untuk kipas AC portable ini kalian bisa dapatkan di toko online seharga 100ribuan untuk link pembeliannya nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk kotaknya sendiri bentuknya seperti ini dan saya sudah buka untuk isinya juga sedikit cuman ada manual dan kabelnya dan untuk alatnya sendiri ini bentuknya kotak di bagian bawah juga ada keterangan untuk spesifikasinya menggunakan power 7w untuk powernya sendiri menggunakan kabel jack DC yang tipenya ini 3,5 mm dengan daya minimal 5 volt 1,5 ampere sampai 2 ampere nah disini saya akan coba untuk menghidupkan alatnya untuk kabelnya sendiri seperti ini pertama saya akan coba menggunakan adaptor yang 1 ampere kalau ampere nya kurang atau adaptornya kurang bagus mungkin akan seperti ini kita akan lihat kipasnya tidak berjalan dengan baik sangat pelan kan anginnya pun tidak keluar nah saya akan coba untuk ganti menggunakan power bank yang ini 2 ampere jadi harusnya lebih kenceng ini kita lihat lampunya sudah berjalan dengan baik ini mode 1 ini mode 2 dan ini mode 3 ini kalau menggunakan adaptor 1 ampere pasti kurang bagus nah untuk lebar dari alat ini sendiri itu 15 cm dan panjangnya itu 16,5 cm dan untuk tingginya 16 cm dan untuk isi dalamnya sendiri itu seperti ini disini kita bisa lihat ada kipas yang biasa kita gunakan untuk di CPU ini tegangannya 12 volt dan di bagian atasnya bisa kita isi air dan disini ada filter untuk menampung air disini saya siapkan juga termometer untuk kita ukur berapa suhu yang dikeluarkan untuk alat ini ini tanpa menggunakan air ya nih untuk tangan saya itu 34 derajat ketika kipasnya kita hidupkan tanpa air itu suhunya sekitar 26 derajat dan sini saya akan coba untuk isi air dingin airnya sudah saya masukin ke kulkas kita kalau kita ukur ini suhu airnya sekitar 10 derajat kita masukkan secukupnya aja untuk tanknya ini sekitar 500 mili jadi mungkin bisa bertahan hingga 8 jam dan saya disini merasakan seperti ada air kalau kita ukur lagi disini suhunya sudah turun 26 derajat lampunya bisa kita matikan juga suhunya turun lagi 25 derajat suhu yang paling dingin yang bisa saya dapatkan disini sekitar 25 derajat mungkin kalau airnya lebih dingin lagi bisa lebih di bawah itu dan ketika saya hidupkan beberapa menit alat ini semakin lama semakin cukup dingin yang saya dapatkan disini bisa hingga 24,5 derajat jadi menurut saya ini worth it untuk kalian beli dan bagus nah jadi kita akan bongkar isi dalamnya disini kan ada filternya ini filternya ini seperti spons yang bisa menyerap air dan kalian bisa cuci juga nah disini bukan untuk penampung air tapi di bagian atasnya jadi cara kerjanya disini di atasnya ini untuk penampung air karena dibawahnya ini menyemprot air seperti humidifier jadi ini humidifier bercampur dengan kipas makanya bisa dingin kalau kita lihat disini ada humidifiernya di atas jadi jangan menyemprot airnya dari atas terus disempurkan dengan kipas jadinya dingin ketika dia lihat nah 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 selamat menikmati selamat menikmati nah disini saya akan mengetes menggunakan USB tester untuk mengetahui berapa arus yang dipakai oleh alat ini kalau kita lihat disini mode pertama itu arus yang dipakai itu sekitar 0,5 ampere dan untuk mode kedua itu sekitar 0,7 ampere dan mode ketiga itu sekitar 0,9 ampere dan sekian untuk video kali ini jika kalian suka jangan lupa tutupkan tombol like subscribe dan komentar pada video ini apa kekurangan dan masukan untuk video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya